Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Semoga anda hari ini dalam keadaan Sehat walafiat dan tentu saja Tetap istiqomah dalam Keimanan dan ketakwaan Amin ya rabbal amin Pemirsa saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat Seperti biasa setiap Pemirsa setiap pagi di Pusdai Jawa Barat ini Tempat di lantai 2 Ruang multimedia ada kajian Dan yang akan membawakan Materi hari ini adalah Ustadz Ahsanuddin Dan beliau akan membawakan materi Tentang tahsin Quran Selamat penyaksikan Radiatu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidina ilman Wa resukna fahman Innaka antal alinul hakim Rabbi sirahli sadri Wa yasiril amri wahlul uqdatan milisani Yawqahu qawli Hadrat al-fadil Raisul Jawsah Yang saya hormati Pembawa acara Pemandu acara Bapak Bambang Purwanto SE Yang saya hormati Para pimpinan DKM Pusdai Jawa Barat Yang telah memberikan Kesempatan Waktu Untuk Bisa Bertawajuh Bersama Para jamaah Yang luar biasa Alhamdulillah Pagi hari ini Kita bisa Berkumpul Di majelis ilmu ini Saya rasa semuanya Satu niat ya bu ya Untuk mendapatkan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Jalan kita Memperbaiki diri Meningkatkan Kualitas diri Hadir kepada Majelis ilmu Karena Laulal ilmu Laulal ilma Laqanana sukalbaha'im Jika tanpa ilmu Maka manusia itu Tidak akan Bedanya Tidak akan Ada bedanya Dengan Dengan binatang Ya Bahkan disebutkan juga Ya Al-insanu hayawan Nafiq Ya Manusia itu Adalah hewan Yang bisa Yang bisa Berucap Yang bisa Mengobrol Ya Memang Bu ya Dari anatomi Tidak ada Bedanya Ya Kita punya Mata Satu Wajib juga Punya Punya Mata Punya alat Pencernaan Kita juga Punya alat Pencernaan Punya alat Pernafasan Punya alat Pernafasan Punya organ otak Satwa juga Punya organ otak Ya Bedanya adalah Akal Ya Bu ya Bedanya akal Dan untuk Membangun akal ini Salah satunya adalah Dengan Dengan ilmu Ya Dengan ilmulah Kita bisa Membedakan yang hak Dan yang batil Dan dengan ilmulah Kita Bisa Bermanfaat Untuk Untuk sesama Khairun nas Anfa'uhum Linna Sebaik-baiknya manusia itu Adalah yang Bermanfaat Bagi Bagi yang lainnya Ya Bagi makhluk Yang lainnya Baik Tadi saya diminta Untuk ta'aruf dulu Ya Saya diminta Untuk ta'aruf Baik Nama saya Ahsan Ahsanuddin Biasa dipanggil Ahsan Bapak mau gak Nama saya Ahsanuddin Saya Sudah mulai Bergabung Dakwah Di pusdayi ini Sejak Tahun 2012 Ya Tahun 2012 Itu sempat Di rolling Ya kalau dulu Jaman rolling ya Pak Bapak Ya Sempat di rolling Ke Masjid Atta'awun Puncak Disana dua tahun Kemudian di rolling Lagi ke LKTQ Yang disuka miskin Ya Itu satu tahun Lagi sana Kemudian kembali Lagi kesini Kembali Kembali lagi Disini Aktifitas saya Di Usdayi ini Yang pertama Itu saya Di amanati Ya di amanati Dalam pelayanan Dalam pelayanan Ibadah Dan pelayanan Bimbingan Belajar Ya pelayanan Bimbingan Belajarnya Saya sebagai Koordinator Unit Di bidang Ta'lim Aksa Ya Aksa itu Bimbingan Belajar Agama Quran Dan Bahasa Gitu ya Dan untuk Di pelayanan Ibadahnya Saya Ditugaskan Di Mihrob Ya sebagai Imam dan Muadzin Di Masjid Usdayi Baik Mungkin Sebetulnya Sebelumnya Kajian Rabu Pagi ini Temanya Ya judulnya Materinya Tematik Paling bu ya Tematik Walau alam Saya Gak tau apa Misalkan Seperti Fikih Keluarga Atau apa Gitu ya Nah kemarin itu Kalau saya mengisi Saya apa nih Gitu ya Kalau misalkan Di bidang Fikih Keluarga Saya Berumah tangga Baru 7 tahun Belum 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 Ini gitu ya Belum Mutkin Dalam hal ini Ya dalam Tanah kutip Masih sering Cek cok Sama istri Ya Jadi Masih Belum tau Bagaimana 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 Kalau misalkan Di bidang Aktifitas Saya Saja Saya Di bidang Saya Guru Ngaji Gitu Disini Jadi bagaimana Kalau tahsin Al-Quran Saja Akhirnya Diterima Gitu Ya Gitu Baik Ibu Sudah cukup Mungkin ya Ta'arufnya Sudah cukup Ta'arufnya Kemarin Saya share Itu Handoutnya Ke Pak Bambang Itu mungkin Sudah di share Ke itu ya Ke grup Itu bisa Dibuka Ibunya Bisa dibuka Karena Saya Saya lupa Mungkin Bukan lupa Yang Gak Sempat Minta Ke Pak Bambang Untuk 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 Disediakan Papan tulis Ya Karena Saya Mungkin Guru Madrasah Jadi Biasa Curah Coret Kalau Ngajar Gitu Ya Kalau Persentasi Seperti Ini Mudah-mudahan Kajian Hari ini Lancar Bu Ya Baik Baik Kita Mulai Materi Hari ini Dengan Bersama Membaca Basmarah Bismillah Rahman Baik Tahsinul Quran Ya Tahsin Al-Quran Bapak Dan Ibu Pernah Mendengarnya Tahsin Al-Quran Tahsin Ya Tahsin Al-Quran Memang Ini Menurut Ustaz Adi Hidayat Ya Menurut Ustaz Adi Hidayat Istilah Istilah Tahsin Ini Termasuk Baru Kalau Bahasa Gawanya Itu Kekinian Ya Kekinian Jadi Zaman Bahula Itu Bukan Tahsin Al-Quran Istilahnya Tapi Tajwid Tajwid Fikiratil Quran Dan memang Setelah Nanti Dijabarkan Lebih luas Lagi Ini Sebagai Gambaran Saja Dan memang Setelah Ditelisik Lagi Setelah Dicari Lagi Dari Berbagai Referensi Dari Berbagai Sumber Dan Memang Tarif Atau Pengertian Dari Tajwid Itu Adalah Tahsin Secara Bahasa Berarti Sebaliknya Pengertian Tahsin Itu Adalah Tajwid Lalu Tahsin Itu Apa Bahasa Indonesianya Apa Tajwid Itu Bahasa Indonesianya Apa Nanti Kita Bahas Di Sesi Berikutnya Gitu Nah Pertama Yang Akan Saya Sampaikan Adalah Pengertian Al-Quran Dulu Kita Mencoba Menyapa Al-Quran Lagi Barangkali Kita Sudah Kenal Tapi Kita Karena Apa Namanya Tapi Kita Lupa Misalkan Tentang Al-Quran Itu Apa Baik Itu Bisa Dilihat Disini Handoutnya Untuk Memudahkan Atau Juga Bisa Fokus Mendengarkan Juga Apa Bu Ya Al-Quran Mahu Al-Quran Ya Kita Harus Mengenal Al-Quran Ini Apa Tak Kenal Maka Tak Sayang Bagaimana Kita Mencintai Al-Quran Kalau Misalkan Kita Tidak Tahu Al-Quran Jangan Sampai Kita Cintanya Cinta Puta Menjalani Kecintaan Itu Sementara Apa Yang Kita Cintai Itu Tidak 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 Tau Apa Yang Kita Cintai Kan Dalam Memilih Jodoh Juga Seperti Itu Harus Harus Melihat Bibit Bobot Ya Kalau Kalau Menurut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Dalam Memilih Jodoh Yang Pertama Kita Lihat Wajahnya Kan Gitu Ya Kita Lihat Wajahnya Serasi Enggak Serat Enggak Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Kita Kemudian Lihat Nasabnya Keterunannya Kemudian Lihat Malnya Hartanya Kemudian Lihat Aga Agamanya Dan Yang Paling Penting Itu Agamanya Maksudnya Disini Berbagai Banyak Perbedaan Pendapat Antara Ulama Dan Kalau Misalkan Ada Perbedaan Dalam Hal Ilmu Itu Adalah Rahmat Itu Adalah Rahmat Tidak Perlu Disangsikan Ini Perbedaan Wajar Dalam Dalam Hal Ilmu Ada Yang Berpendapat Juga Yang Penting Agamanya Adalah Ya Kan Sekarang Lagi Marak Itu Apa Namanya Pernikahan Lintas Agama Gitu Ya Pernikahan Lintas Agama Gitu Ya Jadi Memilih Memilih Yang Non Muslim Ketimbang Yang Muslim Padahal Muslimah Juga Banyak Yang Baik Muslimah Juga Banyak Yang Soleh Banyak Yang Cantik Yang Muslim Juga Demikian Nah Maka Disitu Kalau Misalkan Nasabnya Baik Hartanya Baik Wajahnya Juga Baik Ya Kalau Agamanya Tidak Se Ini Gitu Ya Nah Itu Harus Dipertimbangkan Walaupun Misalkan Ada Nas-nas Yang Membolehkan Gitu Ya Baik Al-Quran Ya Menurut Ad-Duktur Syahban Muhammad Ismail Dalam Kitab Kiraat Ya Dalam Kitab Al-Kiraat Ahkamuha Wa Masdaruh Al-Quran Huwa Kalam Allahi Ta'ala Ya Al-Mu'jizu Wal-Munazzalu Ala Khatim Al-Anbiya Wal-Mursalin Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bi Wasitati Al-Amin Jibril Alayhi Salam Al-Maktubu Fil-Masahif Al-Mankulu Ilayna Bitawatur Al-Muta'abad Bitilawati Al-Mabdu'u Bisurat Al-Fatihati Al-Maktubu Bisurat Nasi Ya Disini ada Delapan Definisi Yang dijelaskan Ada Delapan Pengertian Yang dijelaskan Oleh Dokter Syahban Muhammad Ismail Siapa itu Dokter Syahban Itu pengarang Kitab Kita menyandarkan Ilmu Kepada beliau Beliau itu Alim Soleh Kita menyandarkan Ilmu Kepada beliau Ini termasuk Daripada Qawul Qawul Ulama Atau pendapat Pendapat Para ulama Yang pertama Al-Quran itu Adalah Kalamullah Firman Allah Firman Allah Ya jelas Ustaz itu kan Dari Anak kecil Anak kecil juga Tahu Al-Quran Itu adalah Firman Allah Ini Ternyata Bu Zaman Bahla Itu tidak Sesederhana Itu Memaknai Al-Quran Bahkan Ada satu Sekte Ada satu Golongan Yang Yang bernama Mu'atajilah Ibu ya Pernah denger ya Mu'atajilah Itu mengartikan Al-Quran Itu sebagai Makhluk Ya Al-Quran Itu sebagai Sebagai Makhluk Holik Itu cuma Satu Allah Itu satu Satunya Berarti Selain Allah Adalah Makhluk Termasuk Al-Quran Dan ini Ditentang oleh Ulama Ahli sunnah Wal Jamaah Bahaya Kalau misalkan Al-Quran Dimahnai Sebagai Makhluk Kenapa Makhluk Itu Mempunyai Sifat-sifat Tersendiri Diantaranya Adalah Makhluk Itu Bersifat Fana Artinya Tidak Tidak Kekal Artinya Temporari Hanya Berusia Gitu Makhluk Itu Ya Kulun Apa namanya Kulun Nafsin Zaiqatul Zaiqatul Mahmud Ya Bahaya Kalau misalkan Al-Quran Itu bersifat Bersifat Seperti Makhluk Sementara Ya Kemudian Sifat yang Lainnya Makhluk Itu Adalah Kekurangan Al-Insan Maha Lul Khotawan Wanishan Seperti Hanya Manusia Itu Tempatnya Kesalahan Dan Lupa Gitu Ya Al-Quran Kalau misalkan Kalau misalkan Dimaknai Makhluk Berarti Al-Quran Mempunyai Sifat Sifat Makhluk Apa Artinya Ada Kekurangan Ada Kesalahan Di dalam Al-Quran Itu Sangat Bertentangan Dengan Surat Al-Baqarah Ayat Kedua Tidak ada Keraguan Semasa Disini Bahasanya Raib Ya Dalam Bahasa Arab Itu Paling Tidak Ragu Itu Ada Dua Kata Yang Bermakna Ragu Itu Ada Syak Ada Raib Ya Kalau Syak Itu Masih ada Masih ada Masih ada Apa namanya Masih ada Keyakinan Dalam Syak Itu Gitu ya Kalau misalkan Raib Itu Tidak ada Yakin Semasa Berarti La Raib Tidak ada Keraguan Semasa Sekali Baik Dari Mulai Yang kasar Sampai Yang lembut Gitu ya Raib Itu Nah Gitu ya Maka Disini Kita Teguhkan Keimanan Kita Bahasanya Al-Quran Itu Kalamullah Titik Udah Nah Gitu ya Al-Quran Itu Firman Allah Bukan Makhluk Itu Adalah Ucapan Ucapan Allah Itu Adalah Kalimah Kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Al-Quran Itu Adalah Mu'jizat Al-Quran Itu Adalah Mu'jizat Ya Disini Saya akan Sampaikan Gambarannya Dulu Nanti Di sesi Berikutnya Itu Nanti Saya Jebarkan Lebih Luas Lagi Dengan Dalil Mu'jizat Itu Apa Bu Mu'jizat Itu Karabah Apa Pak Mu'jizat Itu Pak Mu'jizat Mu'jizat Mereka 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 Mujizat Itu Gini Bu Ya Simpelnya Ini Gambaran Saja Dulu Mujizat Itu Satu Peristiwa Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Makhluk Biasa Bahkan Tidak Bisa Dilakukan Oleh Manusia Oleh Makhluk Apapun Seperti Hanya Begini Salah Satu Mujizat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Bisa Membelah Bulan Dengan Izin Allah Kira Kira Ada Nggak Manusia Biasa Yang Bisa Membelah Bulan Tidak Ada Kemudian Mujizat Nabi Musa Itu Tongkatnya Dengan Tongkatnya Yang Dipukulkan Kepada Batu Itu Kemudian Terbelahlah Lautan Itu Tidak Bisa Dilekukkan Oleh Oleh Makhluk Dan Itu Sebagai Kekhususan Orang-orang Yang Dipelih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Nabi Dan Rasulah Nah Kalau Misalkan Kita Terpanah Gitu Ya Dengan Masya Allah Itu Rasul Bisa Membelah Bulan Masya Allah Itu Rasul Bisa Mengeluarkan Air Dari Jemarinya Masya Allah Rasul Itu Bisa Membagi Kurma Dengan Satu Genggaman Tangan Itu Tanpa Meroboh Kocek Gitu Ya Itu Sementara Sahabat Disitu Banyak Dan Semua Sahabat Itu Kebagian Itu Kan Satu Peristiwa Yang Membuat Kalau Kita Menyaksikannya Itu Tercengal Gitu Ya Kok Bisa Ya Rasulullah Seperti Itu Nah Itulah Mu Mujizat Nah Al-Quran Ini Termasuk Mujizat Dan Al-Quran Ini Adalah Mujizat Yang Paling Besar Di Antara Mujizat Mujizat Yang Pernah Allah Berikan Kepada Para Anbiya Wal Mershalid Loh Kenapa Kau Bisa Menjadi Mujizat Yang Paling Agung Salah Satu Sebabnya Seperti Ini Bu Mujizat Bisa Membelah Bulan Itu Bisa Dilihat Bisa Dirasakan Seketika Itu Saja Oleh Orang Orang Yang Saat Itu Melihatnya Saja Kita Tidak Bisa Melihatnya Misalkan Bulan Masih Terbulah Gitu Enggak Ketika Mujizat Bisa Membelah Lautan Itu Yang Melihat Yang Merasakan Itu Orang Orang Ketika Itu Saja Begitu Bu Ya Tapi Al-Quran Itu Sudah 15 Abad Kita Masih Bisa Melihatnya Masih Bisa Menikmatinya Masih Bisa Merasakannya Masih Bisa Membacanya Itulah Salah Satu Sebab Al-Quran Itu Sebagai Mujizat Terbesar Yang Pernah Allah Berikan Kepada Para Anbiya Iwal Mursa Itu Itu Nanti Nanti Ulas Di Sesi Berikutnya Kemudian Al-Quran Itu Adalah Kalam Allah Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Dalam Dalam Narasinya Di Apa Namanya Di Qawul Dokter Sa'ban Ini Ya Al-Munazzalu Ala Khotim Al-Anbiya Yang Diturunkan Kepada Penutup Para Nabi Ya Jadi Tidak Tidak Disebutkan Al-Munazzalu Ala Sayyidina Muhammad Jadi Seperti Itu Al-Munazzalu Ala Khotim Al-Anbiya Kepada Penutup Para Nabi Artinya Bu Berarti Tidak Ada Nabi Selain Tidak Ada Nabi Lagi Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Artinya Tidak Ada Lagi Mujijat Besar Setelah Al-Quran Nah Seperti Itu Bu Ya Tidak Ada Lagi Mujijat Tandingan Dari Al-Quran Ketika Jabur Turun Gitu Ya Ketika Tawrah Ketika Jabur Tawrah Kemudian Inzil Kan Gitu Ya Itu Ditandingi Semuanya Maksudnya Ditandingi Itu Jadi Begini Bu Ya Mungkin Untuk Untuk Mudah Dipahami Dalam Al-Quran Itu Ada Ada Nasih Mansu Ada Yang Menghapus Ada Yang Dihapus Apanya Kebijakannya Biasanya Undang-Undang Yang Berlaku Itu Adalah Undang-Undang Yang Baru Berarti Kira-kira Mana yang Lebih Baru Al-Quran Dengan Injil Al-Quran Gitu Ya Al-Quran Dengan Taurat Al-Quran Yang Paling Baru Al-Quran Dengan Jabur Al-Quran Yang Paling Baru Berarti Kitab-kitab Terdahulu Itu Ya Sudah Disempurnakan Oleh Al-Quran Seperti Itu Ya Makanya Disini Nasnya Khotimil Anbiya Ya Diberikan Kepada Penutup Para Nabi Artinya Tidak Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Artinya Tidak Ada Mujizat Yang Lebih Besar Lagi Setelah Al-Quran Seperti Itu Ya Kemudian Yang Keempat Ya Al-Quran Adalah Kalamullah Ya Kalamullah Yang Diturunkan Melalui Perantara Terpercaya Melalui Perantara Terpercaya Siapa itu Ruhul Amin Ruhul Amin Siapa Bu Malaikat J Malaikat Jibril Al-Quran Ini Istimewa Ya Al-Quran Ini Istimewa Ibu Kalau Misalkan Mau Kirim Paket Ya Kalau Mau Kirim Paket Isi Paket Barang Misalkan Mas Murni Mas Murni Yang Beratnya Misalkan Satu Kintal Itu Kira-kira Ibu Bakal Was-was Kalau Ngirimnya Kalau Ngirimnya Lewat Gosen Itu Pasti Ibu Akan Memilih Orang Yang Terpercaya Untuk Untuk Bisa Mengirimkan Barang Tersebut Nah Bu Malaikat Jibril Ini Itu Bukan Malaikat Biasa Malaikat Jibril Itu Adalah Imam Malaikat Pemimpin Para Malaikat Malaikat Terbaik Disebutnya Ruhul Kuds Oleh Umat Yang Lain Itu Melah Dituhankan Ruhul Kudus Itu Malaikat Jibril Ruh Yang Sangat Suci Ruh Ruhul Amin Ruh Yang Sangat Yang Sangat Terpercaya Maka Menggambarkan Bahwasannya Al-Quran Ini Adalah Hal Hal Yang Sangat Istimul Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Ketika Wahyu Itu Disampaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Malaikat Jibril Tidak Ada Yang Dikurangi Dan Tidak Ada Yang Dilebih Dilebihi Kan Ada Istilah Bu ya Kalau Nitip Uang Mah Gitu Kalau Nitip Nitip Carita Ibu Tahu ya Nitip Carita Nitip Carita Tidak Seperti Nitip Uang Nitip Carita Kadang Dilebihkan Kadang Didramatisir Kalau nitip Uang Ya Segitu Gitu Paling Bisa Kurang Gitu Gitu Kalau Nitip Cerita Pasti Lebih Lebih Gitu Ruhul Amin Tidak Seperti Itu Kemudian Yang Kelima Al-Quran Itu Tertulis Di Dalam Mushab 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 Itu Buku Ya Seperti Halnya Ini Ini Adalah Mushab Al-Quran Yang kita Adalah Mushab Mushab Itu Kalau Lembarannya Disebut Suhuf Biasanya Rasulullah Itu Ketika Menerima Wahyu Itu Rasulullah Mempunyai Mempunyai Katib Penulis Wahyu Itu Itu Biasanya Ditulisnya Itu Di Pelepah Kurma Kemudian Ditulang Hewan Dan Itu Kalau Misalkan Masih selebaran Itu Namanya Suhuf Kemudian Dibukukan Menjadi Mushab Nah Ini Sejarahnya Mushab Ini Itu Ketika Masa Khalifah Pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ya Itu Ketika Itu Banyak Peperangan Sehingga Banyak Para Hafid Al-Quran Yang Berguguran Akhirnya Sayyidina Umar Ketika Itu Belum Menjadi Khalifah Itu Merasa Merasa Hariwang Gitu Ya Ini Banyak Para Hafid Yang Berguguran Nanti Gimana Nasib Al-Quran Nah Kemudian Kata Abu Bakar Itu Allah Yang Menjaganya Gitu Kan Ya Tapi Harus Ada Andil Kita Gitu Akhirnya Kemudian Dibukukan Al-Quran Gitu Dengan Proses Yang Sangat Panjang Gitu Bu Ya Dengan Proses Yang Sangat Panjang Kemudian Yang Ke Enam Al-Quran Itu Adalah Kalam Allah Yang Ternukil Secara Mutawatir Yang Disampaikan Secara Mutawatir Mutawatir Itu Terpercaya Dijaga Oleh Orang Orang Yang Soleh Ya Oleh Para Sahabat Yang Soleh Oleh Para Tabiin Yang Soleh Oleh Para Tabiin Tabiin Yang Soleh Oleh Para Ulama Yang Soleh Sempat Gempar Kemarin Itu Sempat Geger Kemarin Itu Bahwa Ada Satu Orang Yang Menyuruh 300 Ayat Al-Quran Harus Dihabus Itu Kan Geger Bu Ya Karena 300 Ayat Ini Bersifat Radikal Itu Sempat Geger Insya Allah Ketika Ada Perubah Ada Orang Yang Berusaha Merubah Satu Hurufun Dari Al-Quran Itu Itu Dunia Akan Panas Gitu Ya Para Ulama Tidak 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 Tinggal Diam Bahkan Bahkan Kita Mungkin Yang Awam Juga Tidak Tidak Diam Seperti Itu Ya Maka Disitu Ya Makanya Dalam Dalam Al-Quran Itu Ada Kalimat Kami Allah Itu Ya Ada Diksi Kami Ada Diksi Aku Allah Itu Ya Kalau Misalkan Menurut Quraysh Shihab Itu Ya Kalau Misalkan Diksinya Kami Ya Misalkan Begini Kalau Misalkan Diksinya Kami Itu Berarti Ada Andil Makhluk Di Dalamnya Gitu Ya Ada Andil Makhluk Di Dalamnya Gitu Ya Baik Kemudian Yang Berikutnya Apa Itu Al-Quran Al-Quran Itu Adalah Kalimat Allah Yang Dengan Membacanya Kita Mendapatkan Pahala Ya Yang Dengan Membacanya Adalah Bentuk Daripada Ibadah Begitu Ya Nanti Dijelaskan Dalilnya Bahwasannya Kebaikan Membaca Al-Quran Itu Dihitungnya Per huruf Per huruf Satu huruf Itu Satu kebaikan Satu kebaikan Itu Serupa Dengan Sepuluh Kebaikan Makanya Kalau Misalkan Kita Dirundung Keadaan Cemas Ya Allah Apakah Raca Atau Timbangan Saya Nanti Di Ya Umul Hisab Itu Akan Lebih Berat Kiri Maka Perbanyaklah Al-Quran Perbanyaklah Al-Quran Satu hurufnya Sepuluh Kebaikan Begitu Baik Kemudian Yang Terakhir Yang Kedelapan Al-Quran Itu Adalah Al-Quran Yang Dimulai Dengan Surat Al-Fatihah Dan Diakhiri Dengan Surat Anas Begitu Ya Baik Nah Sekarang Kita Jabarkan Lebih Luas Lagi Al-Quran Itu Sebagai Kalam Allah Mungkin Di sesi Ini Kita Tidak Akan Membaca Al-Quran Dulu Ya Tidak Akan Membaca Al-Quran Dulu Kita Apa Namanya Ini Adalah Mukad Dimah Terlebih Dahulu Dalam Kitab Itu Ada Mukad Dimah Ada Membadi Jadi Sebelum Kita Mengkaji Dagingnya Ya Itu Yang Kita Buka Itu Kulitnya Dulu Gitu Ya Karena Apa Karena Ya Seperti Tadi Tak Kenal Maka Tak Sayang Kalau Misalkan Kita Sayang Harus Kenal Dulu Kalau Misalkan Kita Belum Kenal Terus Kita Sayang Itu Nantinya Bakal Bakal Cinta Buta Bakal Cinta Buta Kita Tidak Kenal Gitu Ya Pokoknya Terserah Dia Mau Penjahat Enggak Pokoknya Saya Cinta Aja Gitu Gak Boleh Taklim Buta Seperti Gak Boleh Itu Namanya Taasub Ya Taasub Itu Fanatik Yang Berlebihan Ya Fanatik Yang Berlebihan Menerima Informasi Tanpa Klarifikasi Harus Klarifikasi Dulu Ya Sebelum Mencintai Al-Quran Kenali Dulu Al-Quran Nah Al-Quran Sebagai Kalam Allah Dalam Surat At-Tawbah Ayat 6 Wa In Akhadun Minal Mushrikin Istajaraka Fajirhu Hatta Yasma Halam Allah Ya Thumma Ablighu Ma'mana Dharika Bi'annahum Qomun La Ya'lamun Gitu Ya Dan Jika Seorang Di antara Orang Orang Mushrik Itu Meminta Perlindungan Kepadamu Muhammad Nabi Muhammad Ini Kepada Nabi Muhammad Ya Ya Maka Lindungilah Iya Apa Bu Kalimatnya Bu Maka Lindungilah Iya Kalau ada Orang Mushrik Meminta Pertolongan Meminta Perlindungan Kepada Kita Sikap Kita Apa Menurut Al-Quran Lindungi Ada Kalimat Bunuh Gak Disini Bu Ada Ya Bunuh Atau Usir Atau Apa Lindungi Ya Supaya Ia Sempat Mendengar Kalam Kalam Allah Artinya Bu Kalau Misalkan Kita Merawat Memelihara Atau Mengasuh Seseorang Yang berlainan Akidah Dengan kita Ya Harus ada Upaya Juga Kalau Misalkan Disini Kan Supaya Dia Sempat Mendengar Firman Allah Kita Mengasuh Kita Memelihara Kita Melindungi Orang Orang Yang Berlainan Akidah Dengan Kita Lantas Kita Di rumahnya Tara Macak Quran Tara Sobat Apa Yang Apa Yang Diambil Artinya Melindungi Itu Sambil Merawat Merawat Dengan Apa Kita Da'wah Orang Itu Dengan Perilaku Kita Dengan Perilaku Kita Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab Itu Orang Yang Sangat Keras Dan Galak Itu Bisa Luluh Hatinya Lantaran Mendengar Adiknya Yang Membaca Al-Quran Kan Gitu Bu Ya Itu Adalah Dalil Bahasanya Al-Quran Itu Bukan Makhluk Al-Quran Itu Kalah Kalamun Allah Ya Jadi Jangan Sampai Berpikiran Oh Iya Kholik Itu Hanya Allah Sumata Selain Allah Itu Makhluk Al-Quran Termasuk Selain Allah Berarti Makhluk Bahaya Kalau Al-Quran Disifati Makhluk Baik Kemudian Al-Quran Sebagai Mujizat Ya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Mujizat Itu Artinya Dalam Bahasa Indonesia Itu Melemahkan Ketika Seseorang Itu Meragukan Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran Lantas Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran Itu Diberikan Mujizat Untuk Melemahkan Argumen Mereka Bahkan Pada Jaman Nabi Muhammad Itu Yang terkenal Itu adalah Syair Kan Kan pada Setiap Nabi Muhammad Mempunyai Masa-Masa Tersendiri Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sihir Makanya Nabi Muhammad Musa Itu Mujizat Nabi Muhammad Mujizat Nabi Muhammad Membelah Mujizat Dengan Sihir Sihir Itu Khayyar Tahayyul Menipu Mata Menipu Pandangan Nah pada Masa Nabi Isha Isha Usum Usum Pengobatan Maka Nabi Isha Itu Diberikan Mujizat Bisa Menyembuhkan Penyakit Yang paling fatal Apa Kematian Gitu ya Bisa Menghidupkan Orang mati Dengan izin Dengan izin Allah Melemahkan Ketika Itu banyak Ahli Pengobatan Di sana Ketika Nabi Isha Bisa Menghidupkan Orang yang mati Yang Orang-orang Ahli Pengobatan Itu kiku Gak bisa Gak Oh iya Gak mungkin Manusia Seperti ini Gak mungkin Manusia Biasa Seperti ini Cuman Kebablasan Ya Umatnya Menuhankan Gitu ya Kemudian Nah disini Ayatnya Yang pertama Adalah Surat Al-Isra Ayat 88 Mau dilihat dulu Silahkan Al-Isra Ayat 88 Yang Berbunyi Katakanlah Sesungguhnya Jika manusia Dan jin Itu berkumpul Untuk Membuat Yang serupa Dengan Al-Quran Ya Mereka Tidak 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 Membuat Yang serupa Dengannya Sekalipun Mereka Saling Bantu Satu Sama Lain Coba Buya Al-Quran Itu Usianya Sudah Berapa Abad Ya Usianya Sudah Berapa Abad Kita Genapkan Sajalah 15 Abad Sampai Sekarang Belum Ada Yang bisa Menciptakan Satu Ayat Saja Itu Pernah Bu Ya Pernah Zaman Zaman Sahabat Itu Membuat Bahkan Bukan Membuat Satu Ayat Lagi Membuat Satu Surat Judulnya Alfil Sama Bikin Tandingan Surat Alfil Tapi Isinya Gajah Gajah Itu Tulalenya Panjang Telinganya Lebar Badannya Gede Ya Semua orang Juga Tau Bukan Gitu Bu Ya Tapi Dalam Surat Alfil Al-Quran Gimana Bunyinya Surat Alfil Alam Taruh Kayfa Fa'ala Rabbu Kabi Ashab Fil Yang Dijelaskan Itu Bukan 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 Jasad Kalau Menjelaskan Jasad Fisik Fisiknya Fisiknya Gajah Itu Gampang Ya Bu Ya Tapi Yang Dijelaskan Ini Satu Peristiwa Besar Yang Ketika Itu Nabi Muhammad Apa Namanya Baru Lahir Kan Amulfil Ya Bahkan Ketika Peristiwa Nabi Muhammad Belum Lahir Nabi Muhammad Itu Lahirnya Ketika Tahun Itu Kok Nabi Muhammad Bisa Tahu Peristiwa Itu Kan Gitu Bu Ya Nah Seperti Itu Itu Kan Satu Satu Mujizat Kemudian Dalil Yang Kedua Adalah Surat Al-Baqarah Ya Surat Al-Baqarah Ayat 23 Sampai 24 Ayat 24 Al-Baqarah Al-Baqarah Itu Ayat 23 Disambung Lagi Itu Ayat Kapurit Saya Eh Kapurit Itu Papurit Bu Ya Itu Ayat Favorit Saya Bu Ya Itu Masya Allah Enak Segali Ya Itu Kalau Menurut Ustad Felix Siau Ya Loh Ini Ayat Ini Kok Nantangin Saya Kan Gitu Ustad Felix Siau Ya Kalau Kamu Ragu Dengan Apa Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Udah Bikin Aja Kan Gitu Bu Ya Simpelnya Kemudian Disambung Dengan Ayat Berikutnya Kalau Misalkan Kalian Belum Bisa Dalam Bahasa Arab Itu Adalah Adalan Kalau Itu Ya Tidak Tapi Tidak Itu Dia Masih Punya Kecenderungan Untuk Iyah Gitu Tapi Kalau Lan Itu Tidak Bisa Titik Udah Kalau Bahasa Indonesia Macadu Cadu Berarti Dia Apa Namanya Menegaskan Diri Tidak Pernah Sekali Lagi Kesana Kan Gitu Bu Ya Lan Itu Gitu Ya Kalian Benar Benar Gak 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 Sempat Ada Bu Ya Di Kajian Zekir Ne Gitu Ada Yang Bertanya Al-Quran Ini Bertentangan Dengan Kaidah Ilmu Arab Kaidah Ilmu Bahasa Arab Bertentangan Seperti Halnya Misalkan Gini Apa Namanya Alayhim Dalam Al-Quran Itu Ada Alayhum Itu Bertentangan Dengan Dengan Kaidah Dengan Grammar Arab Gitu Dengan Grammar Bahasa Arab Kemudian Dijawabnya Meniranya Gitu Ya Sama Zekir Ne Gitu Loh Tatanan Bahasa Arab Itu Diambilnya Dari Al-Quran Sumbernya Dari Al-Quran Kok Bisa Sumber Jadi Salah Ini Yang Ambilnya Jadi Benar Sendiri Kan Gak Mungkin Bu Ya Berarti Bukan Al-Quran Yang Salah Tapi Tatanan Bahasa Arab Itu Yang Belum Sempur Yang Belum Sempurna Yang Tidak Sempurna Yang Tidak Bisa Menyaingi Al-Quran Seperti Itu Ya Seperti Itu Ya Baik Kemudian Bapak Maaf Ini Sampai Jam Berapa Biar Saya Bisa Menakar Ini Waktunya Sampai Jam Setengah 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 Akhirnya Saya Sampai Jam Setengah Sepuluh Berikutnya Al-Quran Ya Itu Membacanya Adalah Ibadah Ya Allah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Surat Al-Isra Mohon maaf Ya Untuk sesi ini Kita belum bisa Baca Al-Quran Ya Kita ngobrol Dulu lah Ya Ngobrol dulu Supaya kita Supaya Supaya kita Membacanya Itu Dengan Dengan Lebih tah Di Masya Allah Ternyata Al-Quran Seperti ini Gitu Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Surat Al-Isra Ayat 9 Dan Ayat 10 Ya Inna Hada Al-Quran Yahdi Lillatih Ya Akwam Wa Yubashir Al-Muminin Alladzina Ya'amaluna Salihat Annalahum Ajran Kabira Ya Sungguh Al-Quran Ini Memberi Petunjuk Kejalan yang Paling lurus Dan memberi Kabar gembira Kepada Orang-orang Mumin Yang Mengerjakan Kebajikan Bahwa mereka Adalah Eh bahwa mereka Akan mendapatkan Pahala yang Besar Ini adalah dalil Bahwasannya Kita membaca Al-Quran Kita akan Mendapatkan Pahala Ini ibu Kebetulan Ini Di belakang Ini para teknisi Ini millenials Ya Saya sempat Sempat ke Beberapa orang Mana ini Fidel Ada Fidel Oh iya Fidel Mungkin ke teman-teman Fidel dulu Yang baru menyampaikan Ke yang lain Enggak Saya bilang Anak-anak Kalian itu Harus bersyukur Bisa Apa namanya Bisa magang Di sini Karena magang Di sini Kita mempunyai Nilai Lebih Ketibang Magang Di tempat yang lain Di sini Kalian akan Mendengar Akan Mendengar Melihat Merasakan Kajian-kajian Ya walaupun Kalian sebetulnya Bukan menjadi peserta Tapi kan duduk juga Akhirnya ya Mendengarkan Pemaparan Seperti itu Gitu ya Nah yang sekarang Itu yang lagi rame Itu apa namanya Teguh ya CFW Citayam Citayam Fashion Week Yang sekarang Sedang bermasalah Ya Yang sekarang Sedang bermasalah Salah satu Masalahnya Itu adalah Kebablasan Lagi-lagi Kebablasan Teguh ya Ternyata Dalam Dalam Kegiatan Citayam itu Memang Budaya-budaya Ketimuran itu Sudah terkiki Silah Ya Dalam fashion Mereka Apa namanya Menampilkan busana-busana Yang bebas Ya Kemudian berias Atau bersolek Dengan Dengan Gaya Padahal kan mereka Rata-rata di bawah umur Bu ya Tapi Bersolek Layaknya Seperti Orang-orang Dewa Dewasa Ya Dan kita tahu Sekarang itu Di Indonesia itu Sedang Masih panas Isu LGBT Dan dari 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 sebagian Dari sebagian Anak-anak yang CV itu Memang ada Laki-laki yang Memang kemayu Kemayu itu Apa itu ya Ya Bersikap Seperti perempuan Dan Yang paling bahaya itu Bu Yang paling bahaya itu Adalah Mereka itu Notabene Di bawah umur Ya Tapi Bersolek Layaknya Orang Dewasa Yang paling Berbahaya itu Adalah Para Predator Anak Ini Ya Itu namanya Kalau ini Fedofilian Ya Orang yang Menyukai Yang menyukai Anak di bawah umur Penyimpangan Penyimpangan Seksual juga Nah Seperti itu Kan mereka Seperti halnya Dikasih pameran Ya Dikasih pameran Oh iya ya Ternyata Anak-anak Indonesia ini Sampai anak Jalanannya juga Mempunyai persona Nah ini Ini yang sedang Dikaji ya Mudah-mudahan Kreatifitasnya Bisa Bisa dipertahankan Tapi dengan 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 batasan-batasan Ya mudah-mudahan Dengan batasan-batasan syariah Gitu Bu ya Seperti itu Nah Membaca Al-Quran itu Sebagai Ibadah Dan ini Bu ya Apa namanya Jangan dianggap Sebagai Informasi Biasa saja Kita harus Menghayatinya Kita harus Menghayatinya Ya Nah disini Kalau misalkan Kita hanya Menerimanya Sebagai informasi Biasa Ya Oh iya Saya tahu Membaca Al-Quran itu Mendapatkan pahala Nah disini Dan bahwa Orang-orang yang Tidak beriman Kepada kehidupan Akhirat Ya Kami sediakan Bagi mereka Azab yang sangat Pedih Hanya menerima Informasi Ya Al-Quran itu Akan dapat Pahala Artinya Tidak menerima Informasi itu Dengan keimanan Kalau misalkan Mereka Kalau misalkan Kita menerima Informasi Bahwasanya Membaca Al-Quran itu Akan mendapat Pahala Dengan keimanan Tentunya Akan Akan terjadi Persaingan yang Baik disitu Eh Pak Hulah Hatam Yuk Eh Pak Hulah Pak Hulah Nggak apa-apa kan itu Bu ya Atau misalkan Eh Pak Pak Hulah Hulah Bisa Yuk Tadarusan Yuk Nah disitu ya Maka Set apa Indikasinya Kalau misalkan Kita menerima Informasi Dengan keimanan Wasari'u ila magfirati mirrabbi Ya Mirrabbikum Ya Kalau misalkan Kita menerima Informasi Dari Allah Dengan keimanan Dari Rasulullah Dengan keimanan Wasari'u Kita akan bersegera Akan bersegera Wah habis ini Saya akan baca Quran Saya akan Agen akan baca Al-Quran Paling tidak Setelah Sholat Maghrib Paling tidak Nanti saya tambah lagi Setelah sholat Subuh Paling Paling tidak Nanti saya akan tambah lagi Setelah sholat Zuhur Nggak usah digeblok Bu ya Nggak usah digeblok Hari ini Baca 30 juz Kemudian baca lagi Itu satu tahun Mendatang Ya Ya Sabda Rasul itu Yang paling Ya Rasulullah Apa yang Amalan apa yang Paling dicintai oleh Allah itu Ya Amalan yang sedikit Tapi dawam Sedikit tapi dawam Ibu coba Mana kira-kira Yang lebih Yang lebih Berfadilah Yang lebih utama Membaca dengan Dengan Apa namanya Itu Dengan murotal Dengan pelan Tapi benar Kaidah tajwidnya Dibanding dengan Membaca yang Narabas Tapi narobos Gitu Kan gini Ada bacaan Yang berkuantitas Ada bacaan Yang berkualitas Biasanya Biasanya kan Punya ancak Setiap selam Madri Baca Al-Quran Baca Al-Quran Sampai 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 Berapa bulan Harus Berapa-berapa Berapa bulan Nah 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 itu mungkin Itu yang namanya Punya ancak Punya ancak Ya Iya Tapi itu Itu mungkin Yang namanya Digeblok Tapi Ketibang tidak Ya udah Itu saja Gitu kan ya Ketibang tidak Itu sudah bagus Ya itu sudah bagus Tapi kan gini Bu ya Setiap yang bagus Itu kan bisa Bisa ditingkatkan lagi Gitu ya Ditingkatkan lagi Dalam hal terutama Kualitas Gitu ya Misalkan Setiap Sholat Nah sebetulnya sih Bukan 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 waktu Yang menjadi halangan itu Bukan kesibukan Yang menjadi halangan itu Yang menjadi kehilungan Itu Hoream Makanya dalam doa itu Bu ya Ada ya doa Allahumma Kini A'udzubika Minil Kassali Ya Allah Lindungi kami ini Dari Sifat males Dan memang Kalau udah biasa Perasaan punya utang Iya Iya Betul Betul Seperti halnya Sholat wajib Ketika kita Ketika sholat wajib Kita ditunda-tunda Sholat undur-undur Itu ya Di undur-undur Jam 1 Nantilah Jam setengah 2 Jam setengah 2 Aduh mager Nantilah jam 2 Jam setengah 3 Itu kita kan dituntut Sebetulnya Jiwa itu sudah menuntut Sudah menuntut Sudah menuntut Nah Itu karena apa? Karena kita sudah terbiasa Sholat Sulat fardu Nah Kalau misalkan kita sudah terbiasa Membaca Al-Quran Itu jiwa akan menuntut Akan menuntut Itu Ayolah baca Al-Quran Kayak Punya hutang gitu ya Haus Haus gitu gimana Baik Nah itu bu ya Kemudian Dari hadis Nabi Muhammad S.A.W Ya Ali Udi Mas'ud Barang siapa yang baca Satu huruf Dari kitab Allah Ya Maka dia akan dikasih Satu keba Kebaikan Nah ini bu Akan dikasih Satu kebaikan Itu bukan kata saya Ya Tapi kata Kata Rasul Rasul Kata siapa kata Rasul Kata Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud itu Ashabul Qura Jadi gini bu ya Para sahabat itu Ternyata bu ya Itu ada yang difokuskan Kepada belajar Ada yang difokuskan Untuk lapangan Lapangan ini Misalkan untuk bekerja Untuk perang Gitu ya Nah ada yang dikhususkan Untuk pembelajar Artinya untuk menjaga Untuk menjaga Al-Quran Untuk menerima Petuah-petuah Dari Rasulullah Ketika Rasulullah Itu tidak Tidak ikut perang Nah Ibn Mas'ud Ini termasuk Ashabul Qura Disini Ya orang pembelajar Ya orang pembelajar Ya bahaya Atau bu ya Kalau semua sahabat Diterjunkan Karena perang Siapa yang mau belajar Kan gitu ya Siapa yang mau belajar Nah gitu Makanya dalam rumah tangga juga Suami yang berperang Siapa ya Nah suami yang bekerja Istri mah udah diem Dan gitu Tapi ya itu saya Bapak saya ingin bekerja juga Ingin-ingin berperang juga Ya ayo Berarti kita Manage nih Anak kita di asus sama siapa Kan gitu ya Anak kita di asus sama siapa Iya nanti takutnya Anak kita itu Ke Nini Nyebut emah Ke emah nyebut tante Gitu Takutnya kan gitu Tapi kalau dimanage Berarti Ustaz Enggak boleh Atau perempuan kerja Boleh Dibolehkan oleh syariat Ya dibolehkan oleh Oleh syariat Karena Bu Kepemimpinan rumah tangga itu Bukan kepemimpinan otoriter Kepemimpinan dalam rumah tangga itu Kepemimpinan demokratis Ya harus berdasarkan Musya Musyawara Tidak bisa misalkan Sekarang suami Pokoknya kamu harus gini Enggak Ya Rasulullah juga Apa namanya Demokratis dalam Dalam rumah tangga Kecuali Kalau misalkan ada Kaedah-kaedah usul Kaedah-kaedah akidah Yang memang Kaedah-kaedah itu Tidak bisa ditolerir Gitu ya Misalkan Bapak itu Saya hari ini udah Maka tiung Gak bisa dilepas Gitu ya Bapak itu kan Ini rambut saya Baru diwarnain Ya gak bisa Itu gak ada toleransi Bu ya Gak bisa ditolerir Ya Apalagi sekarang itu Masya Allah Itu Jamannya itu Sudah ini Bu ya Sekarang itu Pakaian dalam Dipakai di luar Pakaian luar Dipakai di dalam Kemarin itu Ya Bu ya Saya itu Adik saya Put Kamu itu gak Gak salah Pakai baju Itu kan pakaian dalam Kok pakaian di luar Ini tuh Korea Astagfirullahaladzim Ya Ya Usia Ya Biasalah usia di atas ini Anak-anak Ya usia 18 tahun Adik saya Ya kan seperti itu Ya Dibilang rompi Bukan rompi Gitu Gitu ya Ya Lebih terlihat itu Lebih terlihat itu Artinya di dalam Gitu Tapi Ya Korea Tapi kan yang penting Menutup orat Katanya Iya Takutnya kan Pikiran orang itu Liar Bu Pikiran orang itu Liar Ketika melihat Pakaian Pakaian yang harus Jadi di dalam Ini pakaian Di luar Imajinasi orang kan Liar Itu yang dikhawatirkan Itu Makanya Allah mensyariatkan Itu Tentang jilbab Itu ya Harus diturunkan Jilbab-jilbabnya Itu Ya itu Untuk menjaga Liarnya pandangan Makanya ada Dalam sana itu Ada Godul Basor Ya Menundukan Menundukan pandangan Seperti itu ya Nah Ini kata Rasul Ya Bahwa saya membaca Al-Quran itu Mendapat satu Kebaikan Walhasanatu Bi'asri amstariha Dan satu kebaikan itu Itu seperti Sepuluh 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 Kebaikan Ya Sepuluh kebaikan La'kulu alifna Mim harfun Ya Saya tidak bilang Saya tidak Saya tidak ucapkan Alif Lam Mim itu satu huruf Tapi Ya Alif Unharpun Ya Alif itu satu huruf Walamun Harfun Lam itu satu huruf Wa Mimun Harfun Dan Mim itu satu huruf Jadi ketika kita baca Alif Lam Mim Itu berarti kita dapat Tiga puluh Kebaikan Maha 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 Dosa kita Setinggi gunung Tapi ampunan Allah itu Melangit Luas Kan gitu Bu ya Melangit Luas Ya Nah sekarang Itu Itu adalah Tentang Al-Quran Panjang Sebetulnya Bu ya Penjabaran Tentang Al-Quran Ini Ya Kita Karena ilmu saya yang terbatas Waktu juga yang terbatas Ya Itu Sekilas tentang Al-Quran Mangga Ibu perdalam lagi Perbanyak lagi Wawasannya Gitu ya Tapi Kita harus ingat Mencari Informasi itu Harus dari Referensi yang Jelas Ya Dari sumber yang terpercaya Tidak boleh asal Gitu ya Tidak boleh asal Takutnya Yang menulis di vlog Atau yang menulis di blog Itu misalkan Ya kita gak tahu Penulisnya itu siapa Gitu ya Gitu tidak tahu Maka Fasalu Ahla Dikri Maka disini Tanyakanlah kepada ahli Yang benar-benar Terpercaya Ketika kita Mendapatkan persoalan Gitu Bu ya Baik Berikutnya adalah Pengertian tentang tahsin Ya Pengertian tentang tahsin Ini awalnya Bu ya Saya kirim itu Tiga lemar Pak Bokong ya Kemudian Ini kayaknya Tiga lemar Tidak akan cukup Saya tambah lagi Tiga lemar Tambah lagi Tiga lemar Yang Mabadi Ilmu Tajwid Tapi Insya Allah Tiga lemar ini cukup Sampai jam setengah Sebelas Bu ya Baik Nah pengertian Nah pengertian tahsin Sekarang Nah ini saya Kalau ini saya boleh ya Nulis Bu ya Boleh Baik Sekarang kita tahsin Apa itu tahsin Apa itu tahsin Tahsin itu Asal katanya dari Hassanah Yuhassin Hassanah Hassanah Yuhassin Hassanah Yuhassin Ya Tahsin Hassanah Yuhassin Tahsinan Tahsinan Tahsin disini ya Hassanah Yuhassin Tahsinan Artinya apa Artinya adalah Jawada Jawada Yujang Hidu Tajwi Hidan Jauh Wadah Yujang Hidu Tajwi Hidan Apa itu tahsin Tahsin itu Asal katanya Bukan asal katanya Ingat Beda ya Asal katanya Dengan asal katanya Dari Tahsin itu Asal katanya Hassanah Yuhassinu Tahsinan Artinya apa Artinya adalah Jawada Yujang Hidu Tajwi Hidan Artinya Bermakai bahasa Arab Deli Tapi kalau misalnya Tajwin Itu kayaknya Sudah familiar Tujwin Apa Bukan Tajwin itu Ya Bukan Tajwin Ada Tidak ada Irko Kenapa Kan gitu ya Tapi kita masih Masih bingung Tajwin itu Apa ya Nah itu artinya Kita mau pelajari Tapi kita tidak Kenal Nah sekarang Tajwin itu Apa Tajwin itu Apa Secara bahasa Dulu Secara bahasa Pengertian Secara bahasa Menurut Ustaz Adi Hidayat Tajwin itu Sekarang kita Taksin Artinya Tajwin Nah sekarang Tajwin itu Apa Secara bahasa Paling tidak Tajwin itu Mempunyai beberapa Makna Yang pertama Adalah Baik Ya Tajwin itu Artinya Baik Yang kedua Tajwin itu Adalah Benar Nah Menurut Ustaz Hidayat ini Nah disini Yang baik Belum tentukan Minum itu Baik Tapi kalau kita Minum punya orang Benar gak Minum itu Baik Tapi kalau misalnya Kita minumnya Sambil Jungkir Enggak baik Ya Kecuala Tapi kalau misalnya Wagnikum mungkin Coba Minum Tapi sambil Wagnikum Pasti tahu Wagnikum Pengartian Kalau minum Wagnikum Repot Nah Yang ketiga Artinya Indah Indah Atau Bagus Paling tidak Saya menyembarkan Ini kepada Ustaz Hidayat Beliau juga Ulama Yang pertama Adalah Baik Yang kedua Adalah Benar Yang ketiga Adalah Indah Atau Bagus Indah Atau Bagus Disini Berarti Tahsinul Quran Berarti Kalau misalkan Tahsinul Quran Berarti Memperbaiki Al-Quran Bukan itu Maksudnya Bukan Al-Quran Yang diperbaiki Tapi Bacaannya Bacaan kita Dalam membaca Al-Quran Itu yang diperbaiki Soalnya Ibu Tahsin ini Ternyata Banyak juga Kalangan yang Yang tidak setuju Dengan Apa namanya Dengan Penggunaan Kata Tahsin Gitu ya Soalnya Sejak dulu Itu Tajwin aja Gitu ya Gak ada Tahsin Tahsin kekinian Tapi Terlepas dari itu Dan memang Setelah saya telisik lagi Setelah saya Terusulih lagi Ya Di buku Tajwin Yang Arobi itu Yang Arobiyah Itu memang Pengertian Tajwin Yang Tahsin Gitu ya Pengertian Tajwin Ya Tahsin Pengertian Taksir Ya Tahjuin Nah Begitu ya Secara Bahasa Nah sekarang Secara Istilah Itu nanti Kaedah 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 Kaun Satu Ya Ini saya Mengejar Waktu Juga Simpelnya Istilah Secara Istilah Ya Tahsin Qur'an Itu Adalah Ya Ikhrajul huruf Jadi mengeluarkan Mengeluarkan Ikhraj itu mengeluarkan Atau mungkin kita lebih intinya Membaca ya Membaca huruf Membaca huruf Dengan haknya Dengan haknya Dan mustahaknya Nah tinggal Apa itu hak dan mustahak Hak dan mustahak Ini kalau misalnya saya jelaskan Sekarang itu nanti Di bab babi ibu ya Kalau saya jelaskan sekarang Saya khawatir Sulit Ada gambarannya Jadi Sedangannya seperti ini Jadi maksudnya Setiap huruf itu mempunyai hak Ya setiap huruf itu mempunyai hak Haknya itu apa berarti Haknya Huruf itu harus dikeluarkan Dari titik yang tepat Seperti misalkan gini Huruf Tidak boleh dibaca Tidak boleh dibaca Tidak boleh Ya Kalau saya mempunyai hak Kalau saya mempunyai hak Kalau saya mempunyai hak Itu mempunyai hak Itu mempunyai hak Seperti ini Bu ini HP ya Itu kalau misalkan saya ketuk Antarsisi Misalkan saya ketuk ini Sisi disini ya Bunyinya seperti ini Tapi kalau saya ketuk Bagian ini Ada beda Beda Kalau misalkan huruf yang harusnya titiknya disini Sementara kita menekan titik yang lain Maka bunyinya juga akan berbeda Gitu ya Sedangkan Begini Bu Dalam Al-Quran itu Dalam ilmu Tajwid itu Ada istilah Sanad Sanad itu artinya Rumut apa Rantai Silsilah Silsilah Jadi gini Bu ya Misalkan seperti ini Dalam satu ilmu Dalam satu ilmu Misalkan ya satu ilmu Ilmu itu ada ponder Ada mencipta ilmunya Maka Yang jadi sandaran Yang jadi sandaran itu Berarti yang mencipta ilmunya ini Nah sanan itu sandaran Ya Kita membaca Al-Quran Bersadaran kepada siapa Kepada ulama Ulama dari Ulama salam Ulama salam dari Tabi'in Tabi'in Kemudian dari Tabi'in Kemudian dari Sahabat Kemudian dari Rasul Rasulullah Sampai situ Enggak sampai situ Ternyata Rasulullah Sampai ke Jibril Jibril sampai ke Allah Berarti Anda Tapi kita Jangan 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 Menggambarkan Bagaimana Allah itu Mengucapkan Berarti 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 Ketika Rasulullah Itu Nyebut Alif Mi Katakanlah Seperti itu Itu Berarti Malaikat Jibril Seperti itu Ya Ketika Itu Masmud Dalam Dalam Kalakoh Dalam Kalakoh Seperti Tiba Misalkannya Itu Muridnya Ada yang Membaca Illa Masya Allah Ya Illa Masya Allah Itu Karena Ibn Masmud Tidak Seperti itu Rasulullah Membaca Itu Tapi Rasulullah Membaca Illa Masya Allah Itu Ya Jadi Panjangnya Harus Sesuai Ketika Rasulullah Membacanya Seperti Itu Rasulullah Membaca Beruf Roh Dengan Seperti Itu Harus Seperti Apalagi Ditegaskan Lagi Dengan Sholat Sholu Kamu Apai Tunggu Sholat Sholat Seperti Kalian Seperti Kalian Melihat Aku Sholat Dalam Sholat Itu Ada Al-Quran Yang Diwaca Ada Al-Fatihah Ya Kalau Sholat Pendeknya Itu Sunnah Ya Yang Menjadi Rukun Itu Al-Fatihah Berarti Baca Al-Fatihah Kita Harus Sama Seperti Rasulullah Mau Membaca Al-Fatihah Rasulullah Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Tidak Boleh Membaca Alhamdulillah Al-Sama Seperti Itu Ya Mengapa Kita Nah Itu Urgensinya Pentingnya Kita Belajar Tahsin Atau Tajwid Al-Quran Nah Begitu Bu Kalau imamnya Tahsinya Salat Kalau imamnya Tahsinya Salat 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 Buka Buka Gitu Ya Makanya Bayang itu Diatur Ya Makanya Baru Yang Menjadi Syarat Yang Menjadi Syarat Menjadi Imam Itu Yang Pertama Apsho Yang Paling Pasih Dulu Ya Bukan Yang Paling Tua Bukan Bukan Yang Paling Tua Yang Paling Fasih Kalau Misalkan Gak Ada Fasih Yang Paling Alim Di Siapa Kan Gitu Ya Yang Paling Alim Di Siapa Yang Paling Alim Maksudnya Paling Berpengaruh Di Siapa Toko Masyarakat Siapa Di Sana Dan Dia Bisa Berani Misalkan Mengibami Seperti Itu Kalau Kita Menemukan Kalau Kita Menemukan Kita Sholat Misalkan Di Jalan Di Perjalanan Kita Menemukan Banyak Kesalahan Gak Baga Ikut Saja Ya Kita Ikut Saja Gitu Ya Dan Memang Salah Satu Salah Menjadi Imbab Itu Mungkin Orang Yang Menetap Di Sana Ya Orang Yang Menetap Di Sana Kalau Misalkan Kita Posisi Sebagai Musafiat Kecuali Kita Dipersilahkan Kita Gak Boleh Misalkan Kita Melihat Melihat Dandangan Misalkan Kampung Jangan Gula 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 Salah Satu Salah Tidak Mungkin Orang Yang Berbuk Bermuk Bisa Bermuk 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 Yang Paling Pertama Yang Al Yang Al Salah Mengucapkannya Gimana Fikmanya Gak Usah Salah Salah Mengucapkan Gimana Bu Salah Salah Bacaan Nah Kalau Misalkan Salah Bacaan Itu Kalau Misalkan Makmum Mengetahui Kesalahan Itu Maka Ditingat Ditingatkan Tapi Kalau Misalkan Makmumnya Tidak Tidak Ada Yang Tau Dan Imamnya Tidak Sadar Atas Kesalahannya Maka Tidak Apa Yang Yang Salah Itu Yang Muta Amida Yang Disengaja Kalau Misalkan Ini Tapi Lebih Keren Dalam Imam Mute Mami Yang Tadinya Ditambahkan Ditambahkan Kemudian Tidak Boleh Itu Bu Ya Kalau Misalkan Imam Salah Makmumnya Harus Mengorek Mengoreksi Tapi Kadang-kadang Apa Namanya Kita Juga Agak Sangsi Baya Untuk Mengoreksi Soalnya Soalnya Ada Kadang Suka Jual Bu Ben Bersama Itu Kenapa Jika Atau Bersama Kami Bersama .. Ngap Pak Urte Kelegawaannya Pak Urte Kemudian Kalau Tidak Terima Nah emang-emangku sakralnya soal perjamaah itu seperti ini Itu kan ada malaikat khusus yang menilai soal perjamaah itu ada malaikat khusus Dan itu laporan kepada Allah Dan kita tidak bisa membayarkan bagaimana cara laporannya Apakah misalkan pakai gojek atau bagaimana Namanya kita yang mau bisa diriak Itu kemampuan malaikat yang dikarni oleh Allah Ya itu laporannya Ya Allah ini soal perjamaah di masjid ini Imamnya gak fasi Imamnya gak fasi Oh gak fasi Lihat lagi barisannya lurus gak Saknya lurus gak Makanya saat itu Itu harus sangat diperhatikan Harus sangat diperhatikan Karena itu adalah Bintamah misola Bintamah misola Bintamah misola Bintamah misola Apakah kita juga menyebutkan Bintamah misola Kalau Bintamah misola Itu berarti hanya menyempurnakan Kalau Bintamah misola Kalau Bintamah misola Itu berarti bagian daripada solat itu sendiri Bagian daripada solat Bintamah itu sendiri Nah dan disitu ada regulasinya Ada aturannya Tidak bisa Misalkan sembarangan Itu saya juga sempat ketika Bintamah misola di bawah itu ya Ada mahmun anak kecil di Di saat paling depan Itu saya suruh nunggu Karena aturannya tidak boleh Yang harus lebih tua Atau yang sudah dewasa Yang sudah mukalaf Yang harus di Kemudian aturannya juga Di belakang imam itu Tidak harus orang yang alih Atau paling tidak orang yang bisa Membadahkan imam Soalnya repor bu Kalau misalkan di belakang imam itu Misalkan jamaah biasa Jamaah biasa Apalagi misalkan yang belum bisa baca al-kura Ada talfatihah yang masih terbata-bata Itu ketika imam ada wizzur Entah itu batal Entah itu pingsan Entah itu apa Siapa yang mau ini? Nah itu kan Walaupun ketika itu imam meninggal disana Solat berjamah tidak boleh dibatal Harus terus berbelajar Makanya di belakang imam itu Harus orang yang alih Gitu bu ya Gitu Dan memulai sab Ya memulai sab Itu Bahkan ibu sedih Itu masih Itu sehat Memulai sab itu Ini sab depan misalkan sudah sempurna Sudah sempurna Mulainya itu bukan dari sebelah kanan Tapi dari persis di belakang imam Persis di belakang imam Kalau misalkan ada lagi gimana Ustaz? Di sini di kanannya Kalau ada lagi di kirinya Ada lagi di kanannya Ada lagi di kirinya Bukan dari kanan Bukan dari persis imam Bukanlah yang bukan Nah itu makanya imam di belakang kanan Terus Silbakan Kalau misalkan ke kanan dulu Tapi berasa bola Gitu bu ya Berasa bola Banyak yang gak tau ya Terus begini pak Pentingnya Pentingnya Jadi bu ya Dalam berjamah Berjamah juga Itu kan Artinya kan bersama ya Itu kan Mengajarkan kebersamaan Ketika sab depan sempurna Dan kita masih sendiri Di sini Itu bisa Mencolek Orang yang ada di teman kita Ya kita juga harus Harus tahu Misalkan Oh kita jangan ngelek yang persis di belakang imam Kalau di belakang imam Berarti dia badal imam Berarti yang gimana Kalau di musdai suka dikasih tanda ya pak ya Khusus muadzir disini Berarti kita Colek yang lain Colek ketika dia colek Kalau dia sudah tahu Dia akan otomatis mundur Bu itu Atau akan otomatis mundur Jangan sampai surat sendirian Ketika surat berjamah Ketika ada makhluk yang lain Maka yang tadinya surat ini Maju lagi Atau misalkan Ini tidak boleh kosong Berarti ini mundur Berarti yang disini geser Ini bu ya Itu kan namanya taro su Menyesuaikan Tadi lu juga menyembahkan Nah ketika yang ini mundur Ini kan kosong Nah gue yang kosong Nah ini berarti Yang disini Itu kesini Itu kan gak boleh Ada halkat Atau berpergalkan dalam Dalam Kalau lagi dalurat Boleh Kalau misalkan tidak boleh Kita lagi sholat Kayak orang yang ngelior Rumah Terus Ah dah Ini dalam sholat Tidak boleh bergerak Soal celaka Tidak itu Allah yang jauhin Kita sujud Pacok Iya Kan ketika Ketika ada Ini pun Yang pertama Sholat tidak boleh Membatalkan sholat Kan gitu bu ya Ada binatang yang berbahaya Ya kita pergi dulu Kemana Pergi dulu Atau menghindar Atau kalau misalkan Tidak menghindar Karena misalkan Bingung sholat ya Di rumah Misalkan gitu ya Kita ambil dulu alat Kemudian Mesti dulu lanjutkan sholatnya Seperti itu ya Membatalkan sholat itu Tidak boleh Tapi kalau kita membuat Berakan Berkintar Untuk Menyingkirkan Menyingkirkan Sesuatu yang berbahaya Nah itu kita Diperbolehkan Yang tidak boleh itu Adalah Gerakan yang sia-sia Nah itu pun ketika Sholat Jumat Ya Itu masih banyak Yang ketika khutbah Itu masih buka HP Sedangkan khutbah Tain itu Dua khutbah itu Adalah pengganti Dua rokan Selat zuhur Itu kan tidak boleh Saya Persis di belakang Bu ya Persis di belakang Itu dua kali Saya melihat kejadian Yang pertama Itu Lihat Apa namanya Lihat tiktok Itu kan Lihat tiktok Itu kan Gambarnya kan liar Mending kalau Misalnya gambar Pusada di Hidayah Pusada di Somat Ya kan Ini kalau gambar Cinta ke Laura Kan Power Terus Yang satu lagi Dipusdai Saya lihat itu Itu Mabar Apa istilah Mabar itu Anak-anak apa Main bareng Apa namanya Game-game sekarang Yang lagi Trending Astagfirullah Astagfirullah Nah itu Bu ya Itu Hal yang Ya itulah Makanya Anak-anak Nah ini khususnya ya Anak-anak Kenapa Sekarang Cif Apa namanya Cita Yam Itu bermasalah Karena orang-orang Yang terlibat Di sana itu Anak-anaknya Itu Benteng akidahnya Lemah Ya Benteng akidahnya Lemah Ternyata ada Sisi gelap Di Cita Yam Pesanwick itu Yang Yang paling Yang paling Krusial Adalah Free Seksnya Ya Perbuatan Seks Bebasnya Disitu Ya kalau Ingin Kalau ingin Menyamakan Dengan Dengan Paris Pesanwick Ya jauh lah Gitu ya Orang-orang Paris Kan orang-orang Liberty Orang-orang Liberal Mereka tuh Memisahkan Agama Dengan Kebutuhan Dengan Apa Dengan Urusan dunia Kan Kita kan Enggak Ya gitu Nah itu saja Ibu Mohon maaf Ya Atas segala Kekurangan Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Yang disampaikan Ini Bermanfaat Khusususnya Untuk diri saya Ya maksudnya Untuk jamaah Sekalian Ya Mudah-mudahan Ada pencerahan Dan Menjadi stimulus Untuk kita Lebih lagi Memperdalam Atau Memperluas Wawasan kita Kalau kata Profesor Hamid Fahmi Jarkashi Itu Kita Jangan sampai Taat Ibadah Tapi Minim Intelektualitas Jangan sampai Ini Ini perkatanya Sangat sakti Menurut saya Ya Jangan sampai Kita hanya Taat Ibadah Tapi Minim Intelektualitas Apa Bu Jampaknya Kalau seperti itu Ketika Kita Pandemi Corona Ada yang Nah Siin ku Corona Kan gitu Dari Urusan Cilakah Hidup Makan Urusan Allah Siin Corona Siin Maku Allah Kan Itu kan Taat Ibadahnya Tapi Minim Intelektualitasnya Dia tidak Tahu Bahwasannya Ada hadis Nabi Tentang To'un Kan gitu Bu ya Kalau kita Melihat To'un Kalau kita Melihat Wabah Maka larilah Seperti kita Melihat Seekor singa Ketika kita Berpepasan Dengan singa Wah Ulasin Kusinga Siin Maku Allah Cilaka 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 Nah seperti itu Bu ya Kita memang Ada Hablumin Enas Ada Hablumin Ada Hablumin Allah Ada urusan Vertikal Ada urusan Horizontal Harus Seimbang Gitu ya Makhluk bisa Membunuh Makhluk Kan gitu Bu ya Bisa Makhluk bisa Mencelakakan Makhluk yang Lain Memang keputusan Meninggal Atau tidaknya Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kita Yang menjadi Sebabnya Gitu Bu ya Bahkan ada Ini Kata-kata Apa ya Apa namanya Kecopetan Gara-gara Tasnya Misalkan Gak disimpan Dengan benar Kemudian Dia bilang Yaudah pak Ini musibah Bukan musibah Ini mau gegabah Ya kan gitu Bu ya Nah Seperti itu Itu saja Bu ya Dari saya Mudah-mudahan Ada kesempatan Lain Jadi nanti Kita Kajiannya Naik ke Mabadi Ilmu Tajwid Ini kan baru Pengantarannya Saja Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti Tengah Terima kasih.